TPS tempat butat Kartarajosa mencoblos penggelar pemungutan suara ulang atau PSU. Mengejutkannya, setelah dilakukan pemilu ulang, hasil hitungan suara berupa untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Di mana yang sebelumnya unggul pasangan 03 Ganjar Mahfud, kini justru unggul pasangan 02 Prabowo Gibran. Dikutip dari Tribun Medan, adapun pemungutan suara ulang ini terjadi di TPS 032 Pakunchen, Kota Yogyakarta. TPS 032 Pakunchen menggelar PSU pada Sabtu 24 Februari 2024 karena ada saran perbaikan dari Panitia Pengawas Pemilu Perihal Saran Perbaikan. Berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu, terdapat ketidaksesuaian hak suara yang didapatkan oleh pepilih dengan kategori daftar pemilih khusus di Kecamatan Wirobrajan. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nurharsya Aryo Samudro mengatakan, jenis surat-suara yang digunakan dalam pemungutan suara ulang hanya satu, yakni presiden dan wakil presiden. Total pemilih saat dilakukan pemilu ulang sebanyak 193 orang. Namun yang mengejutkan, dalam pemilu ulang ini yang awalnya Ganjar Pranowo Unggul, kini berupa menjadi kemenangan Prabowo Gibran. Berdasarkan keterangan anggota KPPS TPS 32 dalam pemilihan ulang ini, total ada 98 suara yang masuk. Dengan rincian 11 suara untuk Paslon Anies Mohamin, 49 suara untuk Paslon Prabowo Gibran, dan 35 suara untuk Paslon Ganjar Mahfud. Hasilnya berubah dari hasil pemungutan suara pada Rabu 14 Februari 2024 lalu yang dulunya pasangan Ganjar Mahfud Unggul. Hasil pemilihan ulang ini juga dipengaruhi oleh pokok berkurangnya partisipasi masyarakat. Pada pemungutan suara pertama, ada sekitar 150 orang yang datang memilih, sedangkan saat pemilihan diulang hanya diikuti oleh 98 orang. Hal itu disebabkan adanya undangan mendadak hingga banyak warga yang sudah kembali keluar kota. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!